Dor, hai guys, di video ini kita masih akan membahas Pilkada Serentak 2024. Kali ini kita akan membahas siapa saja perwira tinggi TNI yang akan berlaga di Pilkada Serentak 2024. Sebelumnya kita sudah membahas artis yang berlaga di Pilkada Serentak 2024. Kalau kalian ketinggalan sama videonya, kalian bisa cek di pojok kanan atas ini dan linknya gue akan taruh di deskripsi nanti. Di video kali ini kita akan fokus ke perwira TNI yang berlaga di tingkat provinsi ya. Jadi kita hanya akan fokus ke perwira tinggi TNI yang berlaga di pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Berikut ini merupakan daftarnya. Pada daftar pertama ada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sudirman yang akan menjadi calon wakil gubernur di Provinsi Jambi. Beliau merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1986 dengan satuan infanteri. Dan jabatan terakhir beliau di Tentara Nasional Indonesia adalah Komandan Kodiklat TNI. Pada pemilihan gubernur Jambi tahun 2024, beliau didukung oleh empat partai. Yaitu Partai Nasdem, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Solidaritas Indonesia. Daftar selanjutnya adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edi Rahmayadi. Beliau merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1985 dari satuan infanteri. Jabatan terakhir beliau di Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Beliau akan maju menjadi calon gubernur Sumatera Utara pada pemilihan gubernur tahun 2024 ini. Dan didukung oleh enam partai. Yaitu PDIP, Partai Buruh, Partai Gelora, PKN, Hanura, dan Partai Umat. Daftar selanjutnya adalah Jenderal TNI Purnawirawan Mohamad Andika Perkasa. Beliau merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1987 dari satuan infanteri Kopassus. Jabatan terakhir beliau di TNI adalah sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Pada tahun 2024 ini beliau maju sebagai calon gubernur Provinsi Jawa Tengah. Dan didukung oleh satu partai yaitu PDI Perjuangan. Pada daftar berikutnya ada Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Simon Petrus Kamlasi. Beliau merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1996 dari satuan peralatan atau CPL. Jabatan terakhir beliau sebagai staf khusus kepala staf Angkatan Darat. Beliau sebenarnya masih aktif hingga beliau memutuskan mengundurkan diri dari pedinasan saat beliau memutuskan maju sebagai calon gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Beliau sendiri didukung oleh tiga partai yaitu Partai Nasdem, PKB, dan PKS di Pilgub NTT tahun 2024 ini. Pada daftar berikutnya ada Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Suratno. Beliau merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1989 dari satuan infanteri. Jabatan terakhir beliau adalah staf khusus kepala staf Angkatan Darat dan pensiun pada tahun 2024 ini. Beliau maju sebagai calon wakil gubernur di Provinsi Kalimantan Utara. Dan beliau didukung oleh tiga partai politik yaitu Demokrat, PKB, dan P3. Daftar berikutnya adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Selvanus Lumba. Beliau merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1988 dari satuan infanteri, Kopassus. Jabatan terakhir beliau di TNI adalah sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Beliau akan maju sebagai calon gubernur Provinsi Sulawesi Utara dan didukung oleh enam partai yaitu PKB, Nasdem, Gerindra, Golkar, PKS, dan PSI. Daftar selanjutnya masih dari Pilkada Sulawesi Utara. Lieutenant General TNI Purnawirawan Alfred Deni Joike Tuje. Beliau merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1988 dari Satuan Artileri Medan atau ARMED. Jabatan terakhir beliau di TNI adalah sebagai Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat atau IRJENAT. Beliau maju sebagai calon wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara dan didukung oleh satu partai yaitu PDI Perjuangan. Daftar berikutnya adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sulaiman Agusto Hambuako. Beliau merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1988 dari Satuan Cavaleri. Jabatan terakhir beliau adalah sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Beliau akan maju sebagai calon wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan didukung oleh empat partai politik yaitu PDI Perjuangan, Hanura, Umat, dan Partai Guru. Pada daftar berikutnya adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Salim S. Mengga. Beliau merupakan lulusan Akabri tahun 1974 dari Satuan Cavaleri. Jabatan terakhir beliau adalah sebagai Pangdam Patimura pada tahun 2005 sampai tahun 2006. Beliau akan maju sebagai calon wakil gubernur Provinsi Sulawesi Barat dan didukung oleh empat partai politik yaitu Demokrat, Nasdem, PKS, dan PSI. Di daftar selanjutnya ada Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Andi Sumanggeruhka. Beliau merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1987 dari Satuan Artileri Pertahanan Udara. Jabatan terakhir beliau saat berlinas adalah Pangdam Hasanuddin pada tahun 2020 sampai tahun 2021. Beliau akan maju sebagai calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan didukung oleh empat partai yaitu P3, Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Hanura. Daftar selanjutnya adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jeffrey Apoli Rahawarin. Beliau merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1988 dari Satuan Infantri. Jabatan terakhir beliau saat berlinas adalah sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III atau Pangko Gap Wilhan III. Beliau akan maju sebagai calon gubernur Provinsi Maluku dan didukung oleh tiga parpol yaitu PDI Perjuangan, Hanura, dan Nasdem. Berikutnya adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jopie Onesimus Wayangkau. Beliau merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1986 dari Satuan Infantri. Dan jabatan terakhir beliau adalah sebagai Komandan Pusat Teritori Angkatan Darat pada tahun 2020. Beliau akan maju sebagai calon gubernur Provinsi Papua Barat Dayak Dan didukung oleh tiga partai politik yaitu PDIP, P3, dan Partai Guru. Selanjutnya pada daftar terakhir ada Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Andi Sulaiman. Dari informasi yang berhasil kita himpun, beliau juga merupakan lulusan Akmil, tapi tidak diketahui tahun berapa. Dan jabatan terakhir beliau adalah sebagai Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Utara Atau Kabinda Kalimantan Utara ya, pada tahun 2018 sampai tahun 2022. Beliau akan maju sebagai calon gubernur Provinsi Kalimantan Utara Dan didukung oleh dua partai politik yaitu PDIP dan Partai Amanat Nasional. Oke, jadi itulah tadi daftar para perwira TNI yang akan berlagak di Pilkada Serentak 2024 ini. Daftar-daftar tadi merupakan general atau perwira tinggi TNI yang berlagak di pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Untuk pemilihan wali kota dan bupati, tidak kita tampilkan ya daftarnya. Jadi gitu aja buat video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata dan jika ada salah penyebutan nama. See you, sampai ketemu di video selanjutnya.